Terkenalkan, saya Iqbal Pratama Putra, NRP0511184000021 dari kelas wawasan dan aplikasi teknologi NIMA. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai penerapan ilmu, ketahuan, dan teknologi pada isu STJS. Apa itu STJS? STJS atau Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang mengisar ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan keasasi manusia dan kesataraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan kehidupan hidup. STJS sendiri terdari 17 tujuan dan 169 target. Tujuan dan target STJS yang akan dibahas kali ini yaitu Tujuan nomor 3, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Kementerian target yaitu nomor 3, T6, mengurangi kematian global dan cedera akibat dari kecelakaan lalu lintas. Indikator dari target ini yaitu adalah angka kematian akibat dari kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang ada di Indonesia saat ini salah satunya adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Menurut data di Koalisi Andai Publik Indonesia tahun 2017 lalu, setiap jam rata-rata 3 orang meninggal akibat kecelakaan jalan di Indonesia, dimana faktor penyebab terbesar dari kecelakaan itu yaitu 61% karena faktor manusia. Sudah banyak solusi yang ditawarkan. Salah satunya yaitu dari beberapa mahasiswa ini di beberapa perkeluan pegi di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa ini yaitu memberi inovasi yaitu membuat helm anti-kantuk, dimana alat ini diharapkan bisa mengurangi kecelakaan motor di Indonesia untuk mempunyai yang kantuk. Bagaimana cara kerja alat ini? Berikut cara kerjanya. Retak jantung dan frekuensi gelombang otak pengendara akan dibaca melalui sensor yang terbaca yang terpasang pada helm. Kemudian data retak jantung dan frekuensi gelombang otak akan digirim ke microcontroller. Setelah itu detak-detak jantung dan frekuensi gelombang otak tersebut akan dibaca polanya. Ini akan dicek jika detak jantung kurang dari 80 bit per minute dan frekuensi gelombang otak mencapai teta atau 4-8 bersegimana. Keadaan ini yaitu mengurangi keadaan di mana seorang pengendara dapat dibilang mengantuk, maka akan ada getaran yang digasakan melalui helm pengendara. Getaran pada helm itulah yang berfungsi sesuai peringatan ketika pengguna helm mulai mengantuk. Dampak yang diharapkan dengan adanya alat ini yaitu bisa menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada kendaraan motor yang disebabkan oleh kelalaian pengendara, terutama yaitu pengendara yang mengantuk. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.